Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di Devindo Nah, kali ini ngobrol-ngobrol santai aja Saya mau share gimana caranya Ya, rata-rata kalau kita sebagai programmer Kerja benar-benar 8 jam sehari bisa nggak sih? Sebenarnya bisa banget Nah, saya mau share trik dan tipsnya Untuk bisa mencapai 8 jam Nah, 8 jam disini beneran 8 jam optimal ngoding ya? Bukan, kalau kita kantor kan berarti Bomanya kita masuk jam 7, pulang jam 3 mungkin Kalau jam 8, jam 5, kayak gitu ya Tapi kan, di sela-sela itu kita ada break, makan Atau entah pas beneran kerja itu Kita ngobrol, kalau ngantor kan gitu Nah, tapi karena saya freelance Jadi, lebih ke setiap harinya ngoding gitu Nah, beneran 8 jam itu memungkinkan nggak sih? Jadi, saya mau share itu Nah, hari ini saya mencapai 6 jam 57 menit Nah, ini sekarang udah jam setengah 9 di waktu saya Dan biasanya rata-rata saya kerja itu mulai setengah 5 pagi Sebenarnya, 8 jam optimal ngoding banget itu Berat banget awal-awalnya Apalagi kalau kalian nggak ngatoran dan bayarannya per jam Kan berarti ya per jamnya per... Bumanya kita tracking Nah, itu untuk beneran ngoding 1 jam continuously Itu berat banget Nah, dulu saya pakai trik pakai Pondomoro Jadi, tinggal pakai Google aja sih Saya nggak pakai aplikasi macam-macam Pakai Google Timer Tinggal saya timer untuk 25 menit Jadi, setiap 25 menit Saya break Jadi, start Terus nanti bunyi kan Nah, saya break 5 menit Terus lanjut lagi Nah, kalau udah kebiasaan Nanti bakalan kuat banget untuk 1 jam, 2 jam, 3 jam Bener-bener fokus untuk ngoding Nah, disini kalian bisa ngelihat Rata-rata saya mungkin Sabtu Minggu beda ya Saya mungkin nggak fokus banget Nah, ini ada 7 jam 7 jam 31 Ini bahkan ada 9 jam Nah, ini fokus untuk mencapai fokus ngoding bang Ngoding bener-bener ngoding 9 jam itu kan Susah banget ya Apalagi mental kita capek Kayak gitu untuk Debugging dan lain-lain Berarti Ya, itu Harus kebiasaan aja Setiap hari Yang pertama kita pakai Pondomoro itu Terus Untuk mencapai bener-bener fokus itu Kalian harus Bikin tax setiap harinya Nah, beruntung saya punya manager Jadi, setiap harinya Saya udah ada tax nih Omongnya, besok saya mau ngerjain apa aja Debugging apa aja Itu udah ada taxnya Nah, kalau kalian kerja sendiri Atau kantoran kan Biasanya nggak didetailin taxnya Nah, kalian detailin dulu Setiap malam Atau pagi sebelum kerja Kalian detailin Apa yang harus dikerjain Hari itu Debugging apa aja Terus kalian kira-kira aja Omongnya ada error di bagian A Itu kira-kira satu jam Nah, dalam satu jam itu Coba aja Kalau nggak kuat 25 menit Berhenti dulu Pokoknya Continuously satu jam Jangan break lama Jadi, empumnya 25 menit kerja 5 menit break Terus lanjut lagi Nah, nanti kebiasaan Kalau udah kuat banget Nah, kayak saya Breaknya mungkin Karena ada perlu Atau makan Atau apalah Ada kegiatan luar Itu baru break Kalau nggak Bener-bener fokus Sumpumnya Bahkan Saya sampai 3 jam pun Di depan On point Untuk benerin Bug itu Kuat Jadi Sebenernya Kebiasaan aja Dan beneran Ngoding ya Kalau kalian Ngelihat Wakat time ini kan Terinstal di Visual Studio Code saya Nah, kalau kalian pakai Editor lain Mungkin bisa Nyoba-nyoba Cari aja Pelakinya Wakat time ini Beneran Bisa Atau nggak Dan Disini Mungkin ada Dokumentasi Saya lupa sih Oh, integration Ini ada Jadi kalian lihat Aja disini Cara integrasinya Nah Jadi ya Itu Untuk Mencapai Bener-bener Ngoding Secara Continu Slee itu Memang Nggak Gampang Dan Sebenernya Tips yang Paling Bikin saya Kuat untuk Ngoding adalah Karena Kebutuhan Jadi Karena uang aja Kalau kalian Bayarannya Tinggi Perjamnya Di Kepala kalian Ingat-ingat aja Apa yang Pengen kalian Capai Jangan Capainya Jangan Terlalu Tinggi-tinggi Maksudnya Kalau kalian Target kalian Bikin rumah Dan Ya Kan Untuk bikin rumah Targetnya Gede banget Itu Susah untuk Gimana ya Di tengah jalan Mungkin Kalian Capai Yaudah Kalian Nggak akan Terusin Untuk Lanjutin Tapi Kalau target Kalian Kecil-kecil Dan Continuously Bakalan Semangat Contoh Saya target Kenapa Saya dalam Satu minggu Bisa sampai 50 jam Karena Saya pengen Beli Mercedes Kayak gitu Jadi Continuously Aja Kalian Terlalu Tinggi Mercedes Saya pengen Upgrade Handphone Yaudah Fokus Aja Dalam Satu minggu Itu Untuk Berapa Jam Targetnya Kerja Untuk Noding Untuk Mencapai Target Itu Tapi Kemungkinan Kalau kalian Kantoran Bukan Jam-jaman Ya Ini Kalian Bisa Abaikan Karena Yang penting Kalau Kantoran Kalian Datang Kerjain Nggak harus Benar-benar Strik Kerja 8 jam Noding Nggak masalah Jadi Tergantung Kalian Juga Untuk Kebutuhannya Kayak gimana Cuma Yaitu Kalau Kalian Emang Horly Gajinya Horly Ini Penting Banget Untuk Disiplin Untuk Kayak tadi Pertama Belajar 25 Menit Dan Break Teknik Modo-Moro Terus Tentuin Target Apa yang Mau Kalian Sampai Dan Bikin List Apa yang Kalian Kerjain Hari itu Nah Tiga Poin Itu Cukup Untuk Menurut Saya Cukup Untuk Memotivasi Kerja Atau Holding Continuously Mungkin Ya Bawanya Targetnya 8 jam Sehari Ya Konsisten Sampai Benar-benar Kuat Mungkin Emang Minggu pertama Minggu kedua Itu Berat Banget Untuk 8 jam Continuously Kayak Mungkin Saya Ini kan Dari Hari Sabtu Sabtu Kan Cuma 4 jam Nah Untuk Mencapai Ke 8 jam Itu Butuh Waktu Nah Seperti Ini kan Berarti Top Pointnya Saya Ada Di Hari Rabu Hari Rabu Kan Udah Sampai 9 jam Berarti Ada Grafiknya Untuk Dari Naik Turun Naik Turun Nah Itu Dan Jangan Lupa Pokoknya Ada Break Kalau Kalian Emang Pengen Kerja Seminggu 7 Hari Harus Ada Break Untuk Jangan Full Terus 8 Jam Karena Ujung Ujung Nanti Bisa Brune Out Jadi Harus Pinter Manage Waktu Untuk Itu Oke Mungkin Sekian Tips Sederhana Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan See you